Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abdullah Akarim, Ketua DPW LDI Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan bahwa LDI sebagai salah satu organisasi masyarakat berbasis keagamaan merupakan salah satu komponen masyarakat yang terpanggil untuk memberikan kontribusi untuk kemajuan dan kemeslahatan umat dan bangsa Melalui kegiatan musawarah wilayah ke-7 yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021 di Hotel Jakarta Lombok Barat Dengan tema LDI berkontribusi dan berkolaborasi untuk NTBG Milang dengan 8 kluster program LDI untuk bangsa dapat berkontribusi dan berkolaborasi tercapainya visi NTBG Milang Mari sukseskan musawarah 7 Lembaga Dawah Islam Indonesia Provinsi NTB Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan kebarokahan Saya Haji Muhammad Nukti Wali Kota Bima mengucapkan selamat dan sukses atas terenggaranya musawarah wilayah DPW Lembaga Dawah Islam Indonesia NTB ke-7 di Mataram dengan tema kontribusi dan kolaborasi untuk NTBG Milang Saya Haji Sarul Barsan Wakil Bupati Dongku mengucapkan selamat dan sukses atas terenggaranya musawarah wilayah DPW Lembaga Dawah Islam Indonesia LDI Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ke-7 dengan tema kontribusi dan kolaborasi LDI untuk NTBG Milang yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021 di Hotel Jayakarta Lombok Saya atas nama Dr. Anwar Saji Sarir MSI Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dongku mengucapkan selamat dan sukses atas terenggaranya musawarah wilayah DPW Lembaga Dawah Islam Indonesia LDI Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ke-7 dengan tema kontribusi dan kolaborasi LDI untuk NTBG Milang yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021 di Hotel Jayakarta Lombok Saya Prof. Haji Syekul Muslim Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan muswil ke-7 Lembaga Dawah Islam Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tema kontribusi dan kolaborasi untuk Nusa Tenggara Barat Kemilang Semoga menghasilkan keputusan dan program yang bermanfaat untuk kemasalahan umat dan Majelis Ulama Indonesia sebagai ruah bersama Saya Dr. Anus Mahmul Saden Hukum Pimpinan Sementara Kantor Kementerian Agama Kota Bima dan sekaligus Ketua Umum Eko Bukota Bima mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya muswil LDI-NTB yang ke-7 dengan tema kontribusi dan kolaborasi LDII untuk NTB Gemilang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV Alhamdulillahi jazakumallahu khairoh telah menonton Terima kasih telah menonton